Ya berjuang kuliah pontang-panting lah gitu kayak bertahan di Kenapa harus malu gitu kalau kita Jalan kaki dari kebon jahe Sampai ini kak sampai kampus cuma buat kuliah gitu sedangkan Berarti walaupun hal kecil yang kita berikan kepada orang tua UIN ini gitu menyediakan banyak sekali beasiswa bukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Bia Gio Fani dalam podcast Sikap Sarana Informasi Kampus UIN Sultan Mona Hasanuddin Banten Halo para penonton setia sikap dimanapun kalian berada Semoga tetap diberikan kesehatan amin ya roba alamin Nah sekarang di podcast hari ini kita akan membahas Seorang mahasiswi kampus UIN Sultan Mona Hasanuddin Banten Yang sangat menginspirasi sekali Nah dia selain mahasiswi dia juga seorang pengusaha atau pembisnis Jadi selain kegiatannya kuliah, berkonisasi Dia juga sambil berjualan di kelas Nah mungkin kita langsung saja ya Sapa orangnya Halo selamat siang Iya selamat siang Kang Gio Masya Allah Apa kabar nih? Alhamdulillah kodanya baik Kang Gio sendiri Alhamdulillah Tadi gimana? Udah kuliah apa lagi libur nih? Ini sekarang kuliah kak Kuliah? Ya tadi sambil jualan juga Masya Allah Berarti selain kuliah berjualan juga ya di kampus Iya betul kak Itu dari jualan itu apakah ngambil di orang lain atau buat sendiri? Buat sendiri kak Buat sendiri ya? Iya betul Masya Allah Mungkin bisa kali ya diceritakan terlebih dahulu Bagaimana sih awal mulanya bisa berjualan gitu sambil kuliah? Awal mulanya itu pertama saya terinspirasi ya Kayak dari sosok ibu saya sendiri gitu Dimana dulu itu saya kan manggilnya mamah ya Mamah Riah tuh bener-bener pekerja keras banget kak gitu Bahkan dia sampai keliling jualan di kampung per kampung gitu Sampai akhirnya ya sejak kecil saya sudah dilatih gitu Untuk ya berjualan gitu Berdagang bersama mamah Riah gitu Berarti emang sosok ibu itu sangat kuat gitu ya Jadi ibu itu menginspirasi Teriah sampai Teriah juga mencoba untuk berjualan ya Iya betul kak Nah apakah dari segi ekonomi sendiri yang bisa membuat Teriah itu berjualan Karena kan kita tahu sendiri kuliah itu banyak sekali nih tugas-tugas Apalagi dari dosen kan pasti menjar target atau apa Nah bagaimana sih cara Riah itu untuk mengatur waktu gitu Oh untuk mengatur waktu memang ketika mengerjakan dua tugas sekaligus itu Itu bukanlah hal yang mudah ya kak ya Tapi itu bisa kok kita lewatin gitu tuh Nah dari situ Riah mulai tuh dengan cara ya pertama tentunya kita menentukan skala prioritas terlebih dahulu gitu ya Yang mana lebih kita kedepankan apakah kuliah kuliah apakah kita jualan gitu ya bisnis Karena kita ya sedang statusnya mahasiswa tentu saja di saat berbentrokan gitu Kita lebih mendahulukan kuliah terlebih dahulu gitu Di samping memang ada pelanggan misalkan yang pengen buat beli jualan kita gitu Nah kita disitu juga harus bisa lah gitu tuh Inisiatif gitu bagaimana caranya biar pelanggan kita juga gak kecewa gitu Kita pun juga ya tetap menjalankan kewajiban kita sebagai mahasiswa gitu kak Wah keren sekali berarti selain bisa mengatur waktu antara kuliah Tapi bisa mengatur waktu juga untuk jualan gitu ya Jadi gak apa namanya kayak menghalangi gitu ya Nah untuk jualan sendiri Riah itu di kampus tuh jualan produk apa sih dari makanan atau barang? Oh kalau Riah tuh jualannya di bidang kuliner Oh kuliner Jadi Riah mengambil makanan yang mana makanan ini mengenyangkan gitu ya untuk mahasiswa gitu Iya Itu awal-awal semester Riah banyak banget tuh kak Kayak misalkan Riah jualan mie Korea gitu Pokoknya kita di inilah inovasi gitu ya biar kreatif gitu ya Mie Korea Terus yang manis-manisnya gitu ya biar ada yang manis-manisnya Puding gitu Terus Riah jualan mulai dari situ Riah inisiatif lagi apa ya gitu ya Yang kreatif yang belum dijual oleh banyak mahasiswa lain yang jualan juga gitu Nah disitu ada citul tuh Riah lagi scroll-scroll gitu kan Ngeliat apa sih di media sosial Oh ini nih kayaknya cocok kata Riah Soalnya di kampus UIN tuh belum ada gitu citul gitu Citul itu kepanjang dari aci dan tulang gitu isinya ayam kak Citul itu ya aci dan tulang Iya itu dari aci sendiri tuh bisa dibentuk paha-paha ayam gitu Padahal itu kawe gitu tapi mirip banget sama paha ayam beneran Berarti selain dari citul itu banyak sekali produk-produk yang udah ditawarkan ya Iya seperti kayak kondok juga kondok isi sosis tuh banyak tuh dari situ itu lagi cilok gitu Divariasi lah biar para pelanggan tuh nggak bosen gitu sama jajanan kita Itu hasil bikinan sendiri atau dibantu sama orang tua? Awalnya sih jujur ya sendiri gitu Nah karena makin kesini makin ya banyak tugas kuliah yang harus kita handle kayak penelitian gitu ya Segala macem harus terjun ke lapangan lah ke masyarakat gitu Jadi ya dibantu sama keluarga kak gitu Kayak mama Riah gitu Terus teteh Kemudian adik-adik Riah juga sering bantu gitu Kalau misalkan bisa gitu Jadi Riah cuma ngejualin Ngejualin Berarti itu Riah tuh sudah jualan sejak Mabah ya? Sejak semester 1 apa gimana? Kalau semester 1 sih belum ya Karena kan Riah masuknya angkatan corona 2021 Itu masih online Masih online Dari situ yaudah nih paling jualan kayak di all shop-all shop gitu ya Karena emang basicnya dari dulu udah dilatih sama orang tua itu buat wira usaha gitu Jadi yaudah gitu ambil peluang itu gitu Paling pertama mah all shop Terus makin kesini kan udah mulai tuh ada tetap muka walaupun emang terbatas gitu ya di corona itu Di semester 2 kak mulai itu Oh semester 2 bakal mulanya Ngambil dulu tuh awalnya ngambil dari ya temen yang punya usaha lah gitu ya Di rumahnya kayak misalkan keripik pisang gitu ya Keripik pisang yang varian rasa itu Itu kan sangat jarang sekali dulu Sekarang udah banyak ya Ya udah itu Riah jualin aja tuh Ngambil keuntungan misalkan dari sananya berapa gitu Terus Riah jual ya lebihin lagi kan boleh ya itu sistemnya Yang penting ya harganya masih pasaran gitu Jadi setiap semesternya itu ada inovasi-inovasi baru gitu ya Karena emang mahasiswa itu kadang bosen cepat bosen Keren banget sih ini Nah Riah Untuk Pan pasti ketika berjualan itu apalagi seorang mahasiswa yang dimana ego ataupun gengsinya tinggi Nah mungkin tantangan tersendiri nih yang terberat ketika jualan nih Kalau tantangan tersendiri sih yang terberat tuh bukan rasa malu atau gengsi justru ya Kayak justru yang tantangan terbesar itu menurut aku tuh ini Kak Bisa membagi waktunya tuh Jadi apa ya Susah gitu Kak sulit bagi waktunya Ya walaupun bukan berarti tidak bisa kan sulit itu bisa gitu ya Iya itu membagi waktu gitu Kalau misalkan untuk gengsi udah enggak sih Kak Karena kan dari kecil ya udah diceritain dari awal itu kan udah ikut-ikutan gitu ya sama orang tua gitu jualan Jadi yaudah biasa aja gitu Kalau misalkan jualan ya pede aja gitu Walaupun emang di sekitar kita liatin kita karena kita berbeda gitu Dari berbeda itu justru Riah enggak mikir apa ya Tanggapan atau ya anggapan dari mereka mau itu positif atau negatif ya Enggak apa-apa gitu tuh Karena kan emang niat kita baik gitu Enggak apa ya ganggu aktivitas mereka juga sih gitu Nah mungkin kan pasti setiap kita jualan tuh pasti ada aja temen yang sirik Ataupun temen yang enggak suka kita Ada enggak sih temen ketika kita udah jualan nih Suka ngeledek atau apa nih Apalagi nih anak kuliah nih gimana nih Iya ada sih Kak gitu tapi justru perkataan apa ya Ya celetukan yang emang bikin enggak enak di hati Enggak enak didengar gitu Itu dijadiin motivasi sama Kodaria gitu ya Wah keren Kata-katanya begini Misalkan udah sih kamu emang enggak usah masuk kelas gitu ya Udah kamu emang jualan aja biar dapet uang Masuk kelas emang enggak bakalan gitu ya Dapet uang gitu Ya emang itu ngerasa apa ya Walaupun dia ngomongnya bercanda gitu ya Tapi apa ya Ngerasa diri ini kayak kok saya jualan Dia tuh kayak enggak support gitu Iya kayak harusnya kan dibantu gitu ya Maksudnya kayak disemangatin ayo tuh semangat gitu ya Begitu sih Kak gitu Jadi cara menyikapi Kodaria tuh Yaudah gitu omongan seperti itu Enggak usah dimasukin ke hati lah gitu tuh Yang penting ya kita percaya diri aja gitu Kadang tuh kan ada temen juga yang bilang gini Eh emang enggak takut jualan Bukannya enggak boleh sama dosen gitu kan Iya Enggak lah gitu Apa salahnya jualan Selagi kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan Ya it's okay gitu Jalanin aja gitu Yang penting kita bisa jawabnya Atau kita juga mahasiswa Kita dilatih untuk berpikir kritis gitu Jangan mau kita Apa sih Mengikuti kemauan orang lain gitu Kita memang kayak belum tahu gitu Apa itu kunci sukses Tapi kita tahu kunci gagal adalah menyenangkan semua orang Keren emang Berarti emang ya kata-kata yang Temen-temen walaupun kayak bercanda Tapi tuh menyeltuk gitu ada hati ya Iya karena kan namanya lidah Tidak bertulang gitu ya Itu cepat banget gitu Nah kalau momen nih Momen yang sangat membanggakan Ketika jualan tuh apa sih Momen yang sangat membanggakan itu Banyak sih Kak Salah satunya Enggak nih ada beberapa poin gitu ya Pertama Mungkin saya Merasa ya Apresiasi kepada diri saya sendiri Saya ingin mengucapkan Banyak makasih gitu ya Sama saya sendiri Karena sudah bertahan sejauh ini gitu Dari mulai saya SD gitu ya Kayak sampai sekarang ya Masih tetap konsisten jualan Walaupun ya di Tengah-tengah perjalanan Saya ngerasa Ngedown karena perkataan Teman-teman gitu Yang bikin saya Kayak Apa emang udah tah gitu Yaudahan aja gitu jualan Emang dahsyat gitu ya Karena kan sukanya Bawa-bawa tas gede juga gitu Buat stok ya Kayak karena emang gimana ya Kebutuhan dan teman-teman pun pada suka Jadi yaudah gitu tuh Kadang mereka bilang Ih kayak Apa sih Kayak bolang Ya kayak bolang gitu ya Ini katanya Bawa-bawa tas gitu tuh Gede gitu tuh Kan yang lain mah Ada juga Jangankan gitu tuh Bawa tas gede gitu Buat buku aja Kadang mereka di Apa sih Di bawah gitu ya Pake tangan gitu Justru tasnya itu Yang kecil itu Isinya make up gitu Astagfirullah gitu ya Ya lu Yang nge-sampai gitu tuh Kalau Ria Jadilah diri sendiri gitu ya Kak gitu Berarti itu tasnya itu Dalamnya makanan gitu ya Jualan gitu Iya walaupun emang makanannya banyak juga Ria gak ngelupain kewajiban Ria Sebagai mahasiswa Yang emang Di dalamnya ada buku Pulpen gitu Justru Kalau ada teman-teman yang Gak punya pulpen gitu Atau lupa bawa Atau abis Ria pinjemin kok gitu Iya Ria bawa tas gede ini Bukan cuma Isinya jualan gitu tuh Iya bener Iya Jadi selain tas itu Diisi dengan makanan Untuk jualan Ada Peralatan untuk kuliah juga gitu ya Iya Itu kan poin pertama ya Yang keduanya Ria merasa seneng Bisa bantu Perekonomian di keluarga Karena kan Keluarga Ria tuh Ada Adik Ria yang harus Dibiayi sekolahnya gitu ya Ada Dua orang lagi Yang pertama Adiknya udah Ini udah Lulus ya Yang dua lagi belum masih Yang satunya SD Kelas 6 Mau lulus SMP Itu kan perlu biaya lagi ya Beli seragam segala macem Yang kedua Dia SMA gitu Itu Banyak banget pastikan Biaya yang dikeluarin Sama Kedua orang tua Ria gitu Dari situ Ria inisiatif lah Walaupun Emang Belum bisa Membantu Sepenuhnya Perekonomian keluarga Setidaknya Ria tidak merepotkan Orang tua gitu Dengan Cara Minta jajan Ke orang tua Walaupun Memang ada momen Tertentu Dimana Orang tua harus Membiayai Anaknya gitu Tapi Setidaknya Ria bisa lah Buat meringankan Perekonomian Di keluarga Masya Allah Berarti Walaupun hal Kecil Yang kita berikan Ke orang tua Tapi itu sangat Bermakna Sekali Ada lagi sih Yang lebih Bikin Ria Bangga Kenapa Ria bisa Jualan Sampai Detik ini Sampai Ria kuliah Ternyata Kayaknya Allah tuh Apa ya Ngasih Pengalaman Berharga Dimana Ria bisa Apa ya Ngasih kesempatan Teman Ria Buat ikut jualan juga Nah dari situ kan Teman Ria Bisa dapet penghasilan Dari hasil Jualannya Jualan yang Emang ambil dari Ria Walaupun Emang Gak seberapa Setidaknya Ria bisa membantu Dia tuh Benar-benar Ngerasa Gak sendiri Ternyata Ria juga punya Teman yang Apa ya Berjuang kuliah Pontang-panting Kayak bertahan Di kota ini Di serang Ria backgroundnya Emang masih serang Tapi kabupatennya Tapi dia Justru di luar kota Gitu Ya Masya Allah gitu Ria sedih banget Kalau misalkan Dengar Dengar teman Ria bilang Dia pernah Jalan kaki Dari kebon jahe Sampai Ini Sampai kampus Cuma buat kuliah Gitu Sedangkan Ria mah Naik motor Kayak ngerasa sedih aja Masa bayangin Kebon jahe Gak tau kan Maksudnya Kebon jahe jauh Dari kebon jahe Ke kampus Naik motor aja Itu setengah jam Ada kali ya Apalagi jalan kaki Dengan cuaca Panas terik matahari Dia mampu Melewati Jalan-jalan itu Itu Ria liat kan TikToknya itu FYP Liat itu Dia sampai tiga jam Katanya kak Dia sampai tiga jam Cuma buat Belain kuliah Belain meraih impiannya Gak peduli lah Orang mau bilang apa Dia mampu Bertahan dengan Survive nya dia Cara bertahan hidup Dia di kota Orang lain Jadi secara jalan langsung Kodaria itu sudah Membantu gitu ya Membantu Perekonomian orang lain Nah teman-teman Mungkin Kita akan Menampilkan Sedikit Cuplikan Video amatir nih Saat Kodaria Menyiapkan makanannya Sampai Jualannya Sampai Dengan Kodaria Berjualan di kampus Mungkin Kita lihat dulu ya Oke Sampai Sampai Nah teman-teman Dari video Cuplikan Amatir Tersebut Mungkin Kita dapat ya Ambil pelajarannya Bahwasannya Kita sebagai Manusia Ataupun Sebagai Pelajar Itu Jangan Terlalu Memikirkan Ego Ataupun Memikirkan Rasa malu Kenapa Harus malu gitu Kalau kita Berjualan Secara halal Dan Uang itu pun Nanti bisa Membantu kita Jadi Jangan sampai Kita Punya rasa malu Yang dimana Rasa malu itu Bisa Memakan kita Nah Kodaria Di Kampus sendiri itu Kodaria Mendapatkan Biasiswa Enggak sih Iya Dapat Dapat juga ya Alhamdulillah Gimana itu Itu Biasiswa KIP Indonesia Pintar Kalau dulu Namanya Bidik Misi Sekarang KIP Dia dapat KIP Itu perjuangannya Emang Enggak mudah juga Melalui proses Penyeleksian Pemberkasan Kemudian Pemberkasannya juga Ya banyak banget Yang harus disiapin Poto rumah segala Gitu kan Biar Ya percaya gitu Kalau misalkan Emang ini layak gitu Buat Menerima Biasiswa gitu Kemudian proses Wawancara juga Kak gitu Sampai akhirnya Ya proses pengumuman itu ya Udah diverifikasi gitu Alhamdulillah Kodaria Dapat Biasiswa KIP Alhamdulillah Berarti Di kampus UN Sultan Mesen Banten ini Kodaria Berhasil Mendapatkan Biasiswa Yang dimana Biasiswa itu Bisa membantu Biasiswa itu Perekonomian Dan Membantu Perjalannya Kuliah gitu ya Alhamdulillah Alhamdulillah Ternyata itu Prosesnya panjang juga ya Iya panjang banget Masya Allah Nah selain Berjualan Di kampus juga Ikut Organisasi gak sih Ikut kak Oh ikut juga Karena kan sebelum masuk Organisasi kita pastikan gitu ya Kita mendapatkan Tiga poin gitu Kalau Kodaria Kodaria ini dulu Analisis lah gitu Amatin Kira-kira Kodaria ini cocoknya Dimana nih gitu Ditempatkan Di organisasi apa gitu Ternyata Alhamdulillah Ya ketemu gitu Yang bisa mewadahi Kodaria Untuk berproses Sampai saat ini Ya Kodarullah Sudah diamanahkan Menjadi pengurus Yaitu di KAMI gitu ya KAMI Kepanjang dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Masya Allah Jadi selain berjualan Aktifis juga ternyata ya Iya Keren emang Suka demo-demo Nah mungkin Ada saran gak sih Untuk mahasiswa lain Yang ingin mencoba nih Untuk Berjualan nih Kayak Kodaria Biar Tidak Apa namanya Rasa malunya itu Tidak Rasa malunya itu Tidak Tidak Membuat dia Untuk berhenti berjualan Atau tidak untuk Dia untuk Memulai jualan gitu Ada dong pastinya Kayak Buat teman-teman Yang ingin memulai Usaha gitu ya Untuk berjualan Entah itu Di bidang kuliner Jasa maupun Di ya Seperti Jualan Baju Dan lain sebagainya Jangan Apa ya Jangan malu gitu tuh Yang pertama Yang harus kita Pastikan gitu ya Adalah niat yang baik gitu Niat yang baik dan benar gitu Bagaimana Niat itu gitu ya Jika kita Bisnis Dengan Niat yang baik gitu Dan cara yang benar Insya Allah gitu ya Bukan hanya Materi yang kita dapatkan Tapi juga keberkahan Dari Allah SWT gitu Insya Allah Berarti Sebelum Berjualan itu Kita harus Niat dulu nih Dikuatkan ya Niatnya dulu nih semuanya Jualan ini buat apa nih Niatnya harus Dibenahi terlebih dahulu gitu ya Agar Kedepannya juga Bisa berjalan dengan lancar Iya betul Nah Selain kuliah Tadi terus Jualan Sambil organisasi Ada gak sih Prestasi nih Prestasi selama Berkuliah di kampus ini Iya Alhamdulillah ada sih kak Ada Iya Kodaria pernah mendapatkan Juara 1 Lomba vlog ya Sewin Banten gitu Itu Umum ya Renahnya Dan Alhamdulillah Kodaria juga mendapatkan Apa ya 30 besar ya 30 besar finalis Wirawasaha muda Seprovinsi Banten Wah Seprovinsi Banten itu ya Keren Udah masuk 30 besar juga Nah berarti Tadi Yang pertama itu Juara 1 vlog gitu ya Iya Se kampus Winn In Banten Iya betul Masya Allah Berarti Selain Kesibukan Dijualan Berarti kok dari itu Tetap memikirkan prestasinya Di kampus Masya Allah Keren ya Nah teman-teman Jangan sampai ini ke kampus Cuman Duduk Pulang Duduk pulang Ah jangan Bisa lah Ikut organisasi Maupun Lihat peluang Ikut event Atau apa ya Iya betul Keren emang Bagaimana Anda melihat Peran teknologi ini Untuk membantu Ketika proses Berjualan itu Gimana itu Ngomongin peran teknologi Dan media sosial ya Itu Relate banget sama jurusan Yang saya ambil ya Komunikasi penjualan Islam Gak jauh dari Teknologi Digital gitu Nah peran teknologi Dan media sosial ini Sangat penting sekali Bagi Ria sendiri gitu Karena Memang Sangat membantu Dalam proses Jualan ini gitu Bahkan ya Sebelum kita Terjun ke lapangan Buat jualan gitu Itu kan Pastinya Kita menawarkan produk dulu kan Di media sosial Kita manfaatkan gitu Alhamdulillah Banyak gitu Yang berminat gitu ya Yang mau gitu Nyobain produk kita gitu Sebelum Memang produk Kodara ini Terkenal gitu ya Di UIN ini gitu Coba Mau dong gitu kan Misalkan order sekian gitu Jadi Memudahkan kita gitu Ketika kita Sampai di kampus Membawa tentengan Gitu ya Jalan Mereka udah kayak Nungguin gitu Antusias gitu Bahkan sebelum nyampe pun Banyak tuh Chat yang masuk Teh udah nyampe mana Gitu kan Teh lapar nih Gitu kan Teh udah pada nunggu teman kelas Pokoknya Saking banyaknya Itu chat Sampai bingung Mau balesin yang mana dulu Gitu Alhamdulillah ya Berarti teknologi Itu sangat membantu sekali ya Dalam hal promosi Promosi Jadi Sebelum berangkat kuliah Sekarang tuh Alhamdulillah Udah banyak yang mesen terlebih dahulu ya Iya gitu Alhamdulillah Nah mungkin Ada Pesan-pesan dari Kodaria Kepada Kampus kita tercinta Yang Alhamdulillah kan Kodaria tadi Mendawan beasiswa Mungkin ada yang disampaikan Ada sih Kak Pertama Tentunya mengucapkan Terima kasih Yang sebanyak-banyaknya gitu Karena Sudah menjadi Wadah gitu Untuk berproses Saya gitu Sudah menjadi Perantara Untuk Menggapai Atau meraih Impian Saya gitu Cita-cita saya gitu Dengan adanya Beasiswa ini Beasiswa KIP Saya Bisa Apa ya Kuliah Dengan ya Tidak memikirkan UKT gitu Maksudnya ya Tinggal fokus belajar Gitu ya Walaupun teman-teman kita Banyak di luar sana Yang emang Kesulitan Tapi Jangan sampai itu Bikin kita Nyerah gitu Aja gitu Kita harus Tetap Berusaha gitu ya Semaksimal mungkin Gitu tuh Untuk Meraih impian kita Gitu Nah Mungkin Ada Pesan nih Untuk Adek-adek kita Yang mau masuk Ke UIN Tapi dia Sulit Untuk Kayak biaya Kayak gitu Mungkin silahkan Boleh Oke Baik Untuk Bagi kalian Calon Mahasiswa baru Yang masih Mungkin Bingung Mau kuliah dimana Atau mau ke UIN Tapi Biayanya Gak ada Gitu Jangan sampai Teman-teman Khawatir Gitu Karena Di UIN ini Menyediakan Banyak sekali Beasiswa Bukan hanya KIP Tetapi Banyak sekali ya Bahkan Lebih dari Sepuluh Jadi teman-teman Jangan sampai Berkecil hati Kalaupun Tidak dapat Membayar Beasiswa Insyaallah Di kampus UIN ini Adalah kampus Yang terjangkau Dalam segi Beasiswa Karena memang Menyesuaikan Dengan perekonomian Kita Masyaallah Nah berarti Teman-teman Yang mau Masuk ke UIN Sultan Menasini Banten Jangan dulu Menyerah Kalau tidak ada Ekonomi Karena Di kampus UIN Sultan Menasini Banten Sendiri itu Banyak sekali Menjadiakan Beasiswa Beasiswa Contohnya Kan tadi Kodaria Dapat Beasiswa KIP Yang bisa Membantu Selama Perkuliahan Masyaallah Alhamdulillah Amin Kita sudah Pemujung acara Yang tadi Kita sudah Berbincang Yang setengah jam Mungkin kali ya Dan banyak sekali Pelajaran-pelajaran Yang saya Terutama Yang dapatkan Jadi untuk Teman-teman Yang tentunya Penonton setia sikap Janganlah Terlalu Memikirkan Sesuatu Yang Tidak mungkin Jadi Cobalah Dulu Siapa tahu Dengan kita mencoba Nanti Insyaallah Jalannya ada Jalannya ada Dan kalau kita Berusaha Melawan Rasa malu itu Dan melawan Omongan-omongan Orang lain Yang Tentunya Bisa menjatuhkan Kita Mungkin itu Jangan terlalu Didengarkan Jadikan motivasi Karena Tadi itu Saya mengutip Bahwasannya Kunci Kesuksesan itu Tidak ada Tapi untuk kunci Kegagalan itu Berusaha Memberikan kesenangan Kepada orang lain Gitu ya Kesemua orang Masya Allah Nah Sebelum saya menutup Podcast pada Siang hari ini Jangan lupa nih Teman-teman Untuk Nge-like Dan Nge-share Ke teman-temannya Agar Video ini Bisa bermanfaat Bagi orang banyak Dari saya Bia Gio Pani Akhir kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.